orang kalau pendek itu seperti ini guys susah harus naik kursi dulu mau nata sesuatu ya bismillahirrahmanirrahim ternyata belanjaan segini banyak guys belanja segini banyak guys karena mau taifung ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-temanku online semuanya apa kabarnya jumpa lagi dengan saya semoga teman-temanku semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga selalu diberkahi umur panjang diberkahi sehat semoga selalu dilancarkan jalan rezekinya rejeki yang berkah barokah tentunya ya amin ya rabbal alamin dan semoga selalu dilancarkan urusannya dunia wal akhirat kelah amin ya rabbal alamin alhamdulillah rabbal alamin ya Allah teman-teman besok ini katanya Hongkong mau ada angin besar ya masya Allah semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya teman-teman semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah semoga kita dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka dan semoga selalu dilindunginya ya kita semua para BMI Hongkong dan ya semuanya ya gitu untuk mungkin yang di Taiwan kalau memang di Taiwan angin besar enggak ya ya untuk anakku yang di Taiwan ya hati-hati di sana kalau memang mau ada angin besar persiapan untuk makan juga ya kita harus persiapkan ya yang penting kalau pas angin besar jangan keluar rumah itu aja pesen dari aku ya semuanya buat teman-teman dan juga yang di Taiwan ya agar kita terlindung dari hal-hal yang tidak kita inginkan jadi ini tadi juga sama di Hongkong ini majikan saya tadi jam berapa ya jam jam 5 itu telepon saya saya enggak dengar saya tidur teman-teman terus telepon anak-anak majikanku terang katanya mbak katanya kamu suruh belanja katanya besok besok enggak sekolah katanya mau ada angin besar jadi kamu suruh belanja persiapan makan gitu kayak daging apalah gitu saya sudah belanja tadi teman-teman tapi majikanku juga belanja ini barusan dikirim jual crescent ini enggak tahu apa isinya kita bongkar sama-sama ya saya kasih tunjuk juga ini aku tadi belanjaan nah ini belanjaanku tadi teman-teman ya oke teman-teman ini tadi belanjaan saya ya teman-teman jadi tadi saya diurak-urak suruh belanja ini daging sapi yang tipis-tipis itu tadi ya teman-teman ini tadi satu pong lebih satu pong lebih harganya seratus berapa tadi ya seratus empat puluh guys ini seratus empat puluh ini ini semua cuma anak majikanku loh ini saya enggak makan semua ini terus ini daging ayam apa namanya pokoknya daging ayam untuk persiapan peliharaannya dan ini aku ada beli minyak jagung guys minyak jagung terus ini ada beli mie korea ya ini kesukaan si payjo juga ya aku suka tapi enggak begitu terlalu makan mie ya nah ada sosis juga terus ini mie wutong kalau di Hongkong namanya wutong teman-teman kalau di Indonesia pasal apa ya pasal Indonesia wudun wudun apa-apa wutong terus beli ini lemong jahnya tadi tuh beli dua lemong jahnya beli dua kalau beli dua tadi murah guys cuman 26 dolar terus mie korea ini tadi juga murah loh cuman 24 dolar kalau ini cuman 32 dolar mie wutongnya 32 dolar ini sosisnya 18 dolar nah terus untuk persiapan saya ini ada tempe guys tempe murni aduh kualik guys tempe murni besok dipenyet atau apalah yang penting ada persiapan sama terasi nih terasi kalau majikan enggak keluar apa kita bisa bikin goreng terasi kan enggak mungkin ya guys tapi persiapan aja terus terong guys yang favorit saya tuh terong jadi ini persiapan saya pribadi terus aduh ini jatuh guys ini juga ada apa sayap ayam mau nyebutnya itu susah kalau di bahasa Hongkong kan enaknya kayet gitu tapi kalau bahasa Indonesia kan sayap ayam gitu nah terus itu yang di depan itu belanjaan majikanku kita buka bareng-bareng oke teman-teman kita unboxing ini orderan majikanku belanjanya apa aja ini apa jajan-jajan loh malah ini beli mie juga korea aku lo sudah beli kalau enggak telpon dulu mau belanja dia juga beli guys majikanku ini malah beli dua macem terus ada ini mie gelas juga ini mie gelas longkongnya seperti ini guys ini coklat ini persiapan mereka sendiri terus ini susu coklat ini buat payjo juga aduh jajan kok itu guys ini kayak apa kentang gitu loh potato kalau disini namanya syudin satu dua tiga ada empat bungkus guys masya Allah nah ini juga beli lemong tiga guys tiga sih kebelinya dobel-dobel tau ngerti aku juga enggak beli tau ya nah ini malah ada yang kalengan juga lemong tiga kepri ben tuku barang orang ngomong-ngomong disit babu newes tuku tuku persiapannya roti tumben majikanku beli roti ya ini bodoy bodoy itu apa namanya ini babi guys terus ini ini apa namanya sosis keju sosis keju mau ngomongnya susah kalau disini kan gampang namanya cisi jongcai cisi jong bahasa indonesia tidak ngerangte kata-kata apa namanya sosis keju seperti itu aduh ini belanjanya jong jongnya dobel-dobel babunya sudah belanja dia malah belanja lagi yang ini kayak mie lemong jah lemong teh nah aku udah belanja aduh seperti itu guys karena di hongkong besok mau angin besar jadi orang hongkong itu ya enggak orang hongkong aja ya di taiwan juga sama ya besok mau ada angin besar jadi besok anak anakku pertama masuk sekolah sih besok ya sebenarnya ya karena besok mau angin besar jadi enggak sekolah terus saya suruh belanja tadi nah di pasar itu antrinya guys orang beli sayur beli apa tuh oh ngantri panjang sampai uyel-uyelan kita terus kayak aku tadi belanja tadi kan di supermarket itu ya karena kita kesusu ya guys terburu-buru mana ngantri panjang orang banyak terus sudah aku mbayar ya terus aku tuh cari HP aku enggak ketemu guys panik aku oh kanjong oh kanjong mana itu HP itu untuk segalanya ya yang itu ya ya Allah terus aku sampai bilang sama pertugasnya itu mbak kataku HP ku enggak ketemu tolong di telpon mbak tolong di telpon nomernya berapa aku saking grogi nih guys gak suruh telpon mungkin salah juga saya ngasih nomernya tuh harinya aku lari guys pulang itu lari bingung aku ya Allah apa enggak aku bawa ya terus gitu karena semua ada disitu anu temen-temen di HP itu ya Allah aku sudah kan oh kanjong oh kanjong apa namanya tegang gitu ya nyata sampai lari tuh keringet terus jagung-jagung guys tadi sorry ya Allah sampai sama anak masjid kan kan lagi les ya ya Allah mbak keringet kamu katanya ya keringet kamu banyak banget katanya iya terus aku enggak HP ku enggak ketemu dia HP ku enggak ketemu wah enggak ketemu di mana katanya terus dia coba ditelepon ya ternyata ketinggalan di kamar ya Allah baru kalau masih masih rezeki ya temen-temen aku sudah bingung tadi di perjalanan temen-temen maksudnya itu semua data ada disitu segalanya apapun itu ada di HP insyaallah oke temen-temen itu saja review belanjaan majikan ku ya sekarang aku mau baca review belanjaan majikan ku sekarang aku mau apa namanya mau tak tonton kulkas guys ya sangat-sangat oh iya pesen ku buat temen-temen yang di Taiwan termasuk terutama anakku ya Rudy disana hati-hati karena kalau disini angin besar enggak menutup kemungkinan kemungkinan disana juga angin besar ya ya syukur-syukur enggak ya hati-hati kalau memang mau ada angin besar harus persiapan makanan misalkan angin besarnya mau sehari atau dua hari nah kita persiapan makan untuk dua hari karena apa kalau angin besar apalagi kalau sudah delapan ya itu enggak boleh keluar sama sekali karena takut terjadi sesuatu ya jadi jangan melanggar peraturan untuk temen-temen semua dimanapun berada ya jadi kita harus patuhi peraturan temen-temen ya karena semua kan juga demi keselamatan kita seperti itu ini kalau Pak sudah tahu ini paling dua hari sudah habis ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ket보 orang oke temen-temen 1 selamat menikmati waspada banyak berdoa banyak istighfar ya karena kalau taifung kalangan besar insya Allah kita ya tetap di rumah gak kemana-mana gak aktivitas dimana-mana yang penting di rumah aja selagi banyak waktu kita banyak istighfar ya teman-teman semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah SWT semoga terhindar dari segala macam marabahan malapetaka yang tentunya yang tidak kita inginkan ya untuk anak-anakku semuanya terutama untuk Rudy yang di Taiwan ya kalau disana pasti biasanya itu gak beda jauh ya dari Hongkong ke Taiwan itu anginnya itu mungkin nanti selang beberapa hari mungkin disana juga akan ada angin besar atau mungkin sudah ya gitu pokoknya hati-hati untuk teman-teman semua yang ada di luar negeri karena selalu ada angin dan untuk anak-anakku semualah ya untuk teman-teman semua anakku yang di Indonesia juga muklisin jaga hati-hati-hati jaga kesehatan pokoknya selalu hati-hati ya apalagi kalau berkendara hati-hati jangan selonang-sonong ya doa ibu yang terbaik untukmu ya semoga selalu diberkahi sehat berkahi umur panjang semoga dilancarkan segala urusannya ya dunia al-akhirat semoga selalu Allah lancarkan rejegimu rejegi yang berkah barokah amin ya rabbal alamin dan semoga tercapai dan terkabul semua hajat-hajat muyanak amin ya rabbal alamin oke untuk teman-teman aku semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya yang penting jaga selalu kesehatan nomor 1 ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye